Mantan pemain tim nasional era tahun 2000, Nur Alim mengklarifikasi terkait kampus jugaan penituan pegawai tenaga sejak kontrak atau TKK di lingkup pemerintahan kota Bekasi. Kepada media, atlet yang saat ini juga masih menjadi TKK di Pemkot Bekasi, mengakui dirinya tergiur dengan tawaran dari pria berinisial MAD yang sudah dikenalnya saat sama-sama hobi motor gede, Moge. Kepada Nur Alim, MAD menawarkan untuk memasukkan pegawai TKK melalui MAD dengan menunjukkan sejumlah SKTKK yang sudah ditandatangani Sekretaris Daerah Sekda Kota Bekasi, Reni. Pertama, saya waktu itu dia mau mencari calon-calon TKK yang untuk dikerjakan di Pemkot dengan membawa saya, Bang, kalau bisa ada nggak yang orang mau kerja di pemerintahan atau apa? Saya bisa aja mencarikan atau apa? Untuk apa? Untuk calon TKK. Karena mungkin juga calon-calon TKK itu kenal sama saya, ya saya bawa. Saya nggak ada sedikitpun maksud itu mencari keuntungan di orang yang mau cari kerja calon TKK itu. Akhirnya saya bawa, saya data atau uangnya, itu pun juga ada saksinya itu, istri saya, saya menyerahkan uangnya itu juga melalui langsung PESA semua. Sebelumnya gini ya, Bang, ya. Saya juga ada pemberitaan saya beberapa hari ini, ya kan. Ada yang membuat keluarga saya juga nggak nyaman, termasuk saya. Memang pertama-tama saya mengatapkan juga permohonan maaf pada saudara istri dari Pak Aji Padila yang masuk untuk menjadi calon TKK. Ini semua juga mengakui bahwa saya memang memberikan tanda tangan, ya, tanda terima, tapi saya tujukan ke saudaranya Pak Esa, yang nama aslinya Maesah Arinta Dinar, gitu. Semua karena terkait permasalahan ini, saya juga, apa, menjadi tanggung jawabnya Pak Esa ini, bukan saya, gitu loh. Saya ini mungkin sebagai alat lah, gitu, untuk mencari calon-calon TKK melalui dia. Kalau untuk yang calon TKK semuanya itu, ya kurang lebih hampir berapa puluh lah, tapi semuanya itu saya arahkan ke Pak Esa. Semua masalah yang menyangkut masalah TKK itu, saya nggak tahu, itu langsung berhubungan sama Pak Esa. Tahu semuanya itu, dari calon-calon TKK yang waktu saya bawa itu, mereka itu langsung ketemu sama Pak Esa. Dan itu pembicaranya Pak Esa ke calon-calon TKK itu, saya nggak tahu, karena saya waktu itu di luar lah. Jadi, entah itu ada surat pernyataan, atau mereka dijanjikan apa, saya nggak tahu. Sekitaran, kalau untuk buat calon TKK, sekitaran antara 25 sampai 35. Cuma, yang sekarang ini yang beredar, ya, yang ada pengaduan dari keluarga dari Aji Padila, itu sempat Pak Esa itu mencari untuk buat penambal SK yang mereka tinggal, Bang. Itu, Bang. Yang calon TKK yang sudah kerja di luar, hingga menambahkan nama yang ada di SK itu. Saya waktu itu dikasih, karena mungkin waktunya juga hampir sudah berapa lama ya, Bang, ya. Sudah hampir dua tahunan atau apa, saya nggak tahu lagi itu, gitu loh. Saya nggak tahu sampai kejadiannya seperti ini. Dan itu semuanya keseluruhan tanggung jawabnya Pak Esa, gitu. Karena data sama uangnya itu, saya serahkan. Siapa sih, Bang? Pak Esa ini, yang saya tahu, ya, waktu itu saya juga kenalan Pak Esa. Jadi, teman lah, teman sepermainan Moge, ya, motor gede apa, sama komunitas-komunitas motor Harley, yaitu PC diantaranya ada bekas segdanya Pak Roy, Pak Wali, atau apa. Banyak lah situ semuanya orang-orang yang ada di Pemkot semua. Orang birokrat juga itu dia, Bang? Kalau saya tanya itu, mungkin pengusaha atau apa, saya nggak tahu ya. Yang jelas, mereka ada kedekatan sama Wali. Terkait adanya organisasi apa, nih, di organisasi olahraga tersebut, yang dibawa-bawa oleh media tersebut, gimana, Bang, tanggapannya, Bang? Secara pribadi, mungkin ya, nama saya juga sudah tersebar ya, cuma saya mengklarifikasi bahwa itu semata-mata bukan karena saya ya, atau apa, yang saya takutkan ini membawa nama-nama tim nasional. Itu yang jadi pertanyaan atau saya ketakutan saya. Oke lah, ini kan hubungan antara calon TKK sama saya. Secara pribadi. Secara pribadi, nanti bisa kita selesaikan. Dan ini semuanya saya dijadikan alat sama seorang yang namanya Pak Maesha. Ini sempat rame juga, saya sempat dihubungin juga, karena disitu tertera Nur Alim, mantan pemain Persija atau pemain timnas. Itu yang jadi pertanyaannya itu. Saya takut gitu loh, teman-teman yang dari timnas, yang dikumpulkan sesi, sempat juga agak-agak inilah. Saya minta ke Bang Esa, tolong kalau memang toh nggak mampu atau nggak sanggup, tolong dikembalikan uang mereka calon-calon TKK. Kalau sampai nanti nggak ada penyelesaian atau apa, saya mau melaporkan ini ke pihak kepolisian. Itu aja, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya.